Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dan kami sudah mau pada kesempatan kali ini video yang kami sampaikan tentang tutorial singkat cara migrasi atau mendaftar pinduk baru ke DigiPay 1 langsung saja kita bahas dan kita praktikan caranya sebelum mendaftar pinduk baru atau migrasi ke DigiPay 1 pastikan yang pertama pemilik usaha atau toko atau pinduk yang ingin mendaftar pinduk baru sudah mempunyai akun DigiPay 1 khusus yang mendaftar baru jika belum caranya ikuti link yang ada ini teman-teman silahkan ikuti linknya isi sesuai forum yang ada beserta alur dan persyaratan yang berlaku untuk mendaftar DigiPay 1 yang kedua pastikan satkar yang ditujukan sebagai perifikator utama sudah memiliki akses pejabat pengadaan di pinduk ini untuk satkar yang dituju sebagai perifikator utama sudah memiliki akses pejabat pengadaan di pinduk pastikan pinduk yang ingin migrasi akun pinduknya masih aktif pada DigiPay lama jika sudah termenuh syaratnya tadi caranya kita login ke alamat DigiPay 1 kita langsung saja peraktikan teman-teman kita buka alamatnya tadi ini DigiPay 1.comment.go.id tinggal masuk login klik login teman-teman silahkan di sini masukkan akun DigiPay jika berhasil login maka akan tampil seperti ini teman-teman jadi yang mau nanti teman-teman disini yang pertama kali yang aktif ada dua setelah kita login ke alamat DigiPay 1 ngolnya aktif ada dua ngol individu dan pinduk jika kita ingin mendeftar sebagai pinduk jadi pastikan nanti ngol atau kewinangan kita sebagai pinduk misal teman-teman statusnya disini bukan pinduk masih individu cara mengubahnya klik pengopil ini pilih pengopil pengguna pilih ubah kewinangan klik aksi atau cintang aksinya pada kolom pinduk di bagian ini teman-teman klik ini ubah kewinangan klik ok maka otomatis berubah menjadi pinduk langkah berikutnya untuk mendaptar atau migrasi klik pinduk teman-teman daptar usaha jadi teman-teman setelah kita klik daptar usaha ini bagi pinduk atau tuku yang migrasi tentunya akan muncul disini teman-teman yang sudah ada pada digipai lama akan muncul disini namun dicik nanti statusnya teman-teman disini apakah belum verifikasi atau sudah di verifikasi jika statusnya belum di verifikasi teman-teman biasanya untuk yang migrasi ada data yang kurang atau dilengkapi cara melengkapinya di klik di bagian aksi teman-teman ubah data silahkan nanti dilengkapi teman-teman apa yang kurangnya disini untuk palidator utama dan palidator cadangan ini satger yang kita tuju sebagai verifikasi siapa caranya tinggal dicari kudus satger nya teman-teman hilangkan seperti ini untuk mencari masukkan kudus satger yang ingin kita tuju menjadi verifikasi untuk palidator utama atau palidator cadangan juga sama seperti itu teman-teman silahkan dicari kudus satger nya bisa saja palidator utama dan palidator cadangan sama jika ingin sama kudus satger nya jika ingin beda silahkan isi dengan kudus satger yang beda catatannya sini teman-teman terkait masalah palidator utama agar menjadi pengadilan satger verifikasi usaha dan sedikit oleh perivikator utama penjagaan satger A akan berlangsung selama tinggal kerja jika sudah lebih tinggal kerja belum terselesaikan pengusus berpikasinya akan diberikan keperikator cadangan pejabat pengadilan satger B selama 3 hari kerja jika perivikasi belum juga diukar selama jangka waktu tersebut perivikasi akan diteruskan ke admin ke RPN jadi dalam jangka waktu 3 hari 3 hari jika belum juga akan diteruskan ke admin ke RPN tergantung nanti oleh admin ke RPN apakah disetujui atau ditolak silahkan nanti diisi terkait palidator utama dan palidator cadangan bisa sama atau bisa beda selesai diisi teman-teman klik simpan lengkapi biasanya disini teman-teman jika belum lengkap untuk ke amigrenasi upload surat izin upload surat izin silahkan cari surat izin usahanya atau surat tangan usaha di cari dokumennya klik upload biasanya jika sangat jangka lengkap otomatis akan terperifikasi tanpa disetujui atau diperifikasi oleh pejabat pengadaan Satkar ataupun KPN untuk yang migrasi itu untuk yang migrasi teman-teman otomatis akan terperifikasi seperti ini setelah kita lengkapi kekurangan atau datanya tadi untuk yang baru tentunya kita klik tambah terkam data ini untuk yang baru caranya sama teman-teman tinggal diisi seperti tadi nama usaha alamat dan surat izin lengkapi saja disini surat izin email dilengkapi disini kami bantakan saja teman-teman silahkan dilengkapi disimpan nanti juga dilengkapi surat izinnya surat izinnya dilengkapi di upload teman-teman nanti statusnya disini mengubah yang pertama yang baru itu belum verifikasi langkah selanjutnya teman-teman dilengkapi yang lainnya misalnya ingin deftar rekening dilengkapi deftar sekit pbh final jika ada surat sekit pbh final teman-teman jika ada ini nomor sekit pbh final surat ketengah atau apa ini kami kurang begitu paham juga sekit pbh final ini silahkan jika ada ini ditambah teman-teman seperti biasa simpan untuk yang migrasi teman-teman tentunya sudah muncul pengodok atau deftar rekeningnya itu untuk yang migrasi ini bagi yang migrasi tentunya akan muncul otomatis pengodok yang sudah ter-input di gipay sebelumnya jadi teman-teman kita kembali ke deftar usaha bagi yang mengkambang tadi statusnya disini nanti akan belum verifikasi setelah dilengkapi semua datanya untuk verifikasi tadi admin satker yang kita tuju sebagai pejabat pengadaan jadi untuk verifikasi nanti masuk sebagai pejabat pengadaan di satkernya biasanya masuk menu pindur verifikasi dan juga ada di bawahnya verifikasi sekit pbh final jika ada sekit tadi untuk verifikasi nanti disini akan muncul data pindur yang mengajukan pindurnya silahkan nanti di pejabat pengadaan satker klik aksi di bagian ujung ini ditolak atau diterima tergantung nanti pejabat pengadaan satker jika statusnya disitu atau verifikasi diterima maka akan mengubah di pindurnya menjadi status verifikasi seperti ini sudah di verifikasi oke ini saya yang kami sampaikan pada kesempatan singkat kali ini terkait masalah migrasi pindur atau pengekaman yang baru semoga ada manfaatnya yang kata Bila Taufik Walaikum warahmatullahi Taufik 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 Taufik